Oke, sebelum videonya dimulai, kalian bisa follow Instagram aku dulu, at Kels tadi, karena disitu aku update karya-karya aku, dan ada beberapa review stationery juga. Jangan lupa di cek! Halo semuanya, balik lagi sama aku Akilah, akhirnya setelah beberapa waktu aku gak upload video. Video kali ini adalah A Day In My Life, sekarang udah jam 6.34, aku bangun. Biasanya kalau pagi-pagi gini tuh masih ngantuk banget, jadinya aku liat TikTok dulu sekitar 15-30 menitan, tapi kadang-kadang bisa lebih lama kalau lupa waktu. Dan aku tuh biasanya suka bacain komentar gitu loh, karena komentarnya orang-orang tuh lucu-lucu jadi ngehibur aku banget. Udah dulu TikTokannya, sekarang aku mau buka jendela dulu, karena ini udah jadi kebiasaan aku setiap pagi buat buka jendela kamar, biar udaranya tuh seger gitu loh, masuk ke kamar. Hari ini langitnya lumayan cerah, tapi agak mendung dikit, dan setiap pagi tuh aku selalu minum air putih. Setiap pagi aku selalu beres-beres kamar, jadi ini aku mulai dari meja koyang putih, tadi malam aku pake buat skincare-an dan berantakan banget. Terus aku juga rapiin laci skincare aku, karena biasanya aku kalau lagi males gitu ya langsung aku tumpuk-tumpuk aja. Meja belajar aku juga berantakan habis aku pake tadi malam, buku-buku masih bertebaran, terus kertas-kertas masih bertumpukan, dan ini highlighter aku masih kececar juga, aku balikin ke tempat asalnya. Aku itu hampir setiap belajar, meja belajar aku jadi berantakan, kalau kalian gitu juga enggak. Menurut aku sih wajar ya, karena kan kita pake alat tulis, pake beberapa buku, pake laptop juga, jadinya ya kececeran. Buku-buku paket aku itu aku simpen di dalam file kayak gini, ini aku dapetnya dari IKEA, jadinya lebih simple aja sih dan lebih rapi. Enggak lupa aku juga semprotin meja belajar aku, oh iya itu botol antisnya isinya air biasa ya, bukan alkohol. Aku juga ngelap coaster aku, laci-laci akrilik aku, supaya enggak berdebu, karena di kamar aku ini cepet banget berdebunya. Setelah beresin meja, aku beresin kasur, aku mulai dari ambilin barang-barang yang ada di atas kasur kayak iPad dan lain-lain, dan lanjut ngelipat selimut aku. Setelah itu, aku lanjut pake skincare, kalo pagi tuh aku gak mandi, cuman sikat gigi, cuci muka, dan pake skincare. Ini aku mulai dari pake toner, aku pake serum juga, pake ampul, by the way ini aku lagi cobain aksesor yang lagi viral itu, dan aku pakein tea tree oil. Jangan lupa pake sunscreen juga ya. Nah, biasanya tuh aku pake lip balm terakhir, dan aku tuh sekarang lagi pake lip balm dari Moms Recipe, jadi kayak homemade lip balm gitu. Dan aku suka banget karena dia kayak ada aromatherapinya gitu, ingredientsnya juga bagus-bagus, kayak ada olive oil, ada shea butter, ada jojoba oil, ada peppermint, ada vitamin E, vitamin C, dan masih banyak lagi. Belinya di Moms Recipe, nanti linknya aku taruh di description box. Semua ingredientsnya tuh natural, jadinya aman banget buat kalian yang bibirnya sensitif kayak aku. Sekarang udah jam 8 pagi, sekarang aku mau sekolah, jadi aku tuh sekolahnya mulai dari jam 7 aslinya sampai jam 3 sore, bayangin. Selama itu, dan aku lagi cek jadwal, pelajaran pertama itu adalah matminat, tapi karena cuman disuruh liat video, jadi aku langsung bikin sarapan aja karena lapar. Ini aku ada sisa zupa soup tadi malem, dan aku angetin dulu. Aku juga pake roti sama ovomaltin karena gak kenyang. Ujung-ujungnya, rotinya aku makan di bawah, dan zupa soupnya aku bawa ke atas. Jadi kemarin tuh aku habis masak zupa soup, dan rasanya lumayan enak sih. Dan harganya juga tergolong murah daripada beli di restoran. Aku sarapan pagi sambil liat video Zenius. Sekarang udah mau jam 10, link zoom untuk pelajaran PJOK udah keluar. Aku langsung siapin kerudung. Aku tetep pake baju rumah dan celana rumah, jadi cuman pake kerudung sekolah aja. Aku juga selalu siapin buku pelajaran dulu, siapa tau nanti waktu dijelasin kita harus buka bukunya. Nah, materi kita hari ini, siap-siap durung tak buka ya. Ini ada yang masuk lagi. Satu aja. Oh, betul. Ya, beres fokus ke Ustada ngomong Dewi. Nah, oke. Sudah paham dari kelas 10, kelas 11. Ustada tidak mungkin tidak memberikan. Ya, nah, itu sebuah ibu. Oke, terus harus disusun berdasarkan prinsip-prinsipnya. Ada setuju. PJOK ini 2 jam pelajaran, jadi aku cepetin aja. Aku sambil zoom, sambil nge-highlight materi-materi yang diajarin sama guru aku. Setelah pelajaran PJOK, ini masih ada waktu untuk kerjain PPT PKWU. Aku tuh udah kebiasaan banget buat bikin PPT pake kanva, jadinya kalo pake powerpoint aku agak bingung. Dan setelah pake kanva itu aku pindah gitu ke powerpoint nantinya. Biasanya kalo aku bingung bikin PPT, aku tuh cari PPT temen aku buat ngelihat urutan-urutannya. Sekarang udah jam 12 siang, waktunya istirahat. Aku mau turun dulu, mau siapin makan siang buat adik-adik aku. Karena mama-papak aku kerja, jadinya ya aku yang siapin makanan untuk mereka. Ini mangkuk zupa-sup yang tadi aku taruh dulu di tempat cuci piring. Hai, balik lagi. Sekarang jam istirahatnya udah habis, waktunya Zoom matematika minat. Tapi karena PKWU aku tadi belum selesai, jadi aku selesain sambil dengerin penjelasan dari guru aku. Nah, aku itu bisa kerjain dua hal dalam satu waktu. Jadi, meskipun aku kerjain powerpoint, tapi aku tetep paham apa yang dijelasin sama guru aku. Akhirnya, selesai juga tugas PKWU aku. Gak lupa aku ganti statusnya di Notion. Notion ini tempat aku buat nulis daftar tugas. Dan sekarang udah jam 13.30, udah setengah 2. Aku lapar banget, jadi aku sambil makan nugget waktu kelas. Dan habis ini kelasnya selesai juga. Jam 2 siang, selesai kelas. Aku mau siap-siap berangkat les. Ini aku pake tote bag. Dalamnya aku bawa coding, aku bawa iPad, aku bawa Apple Pencil. Ini aku masukin ke kotak pensil aku. Dan aku juga bawa kacamata, karena kalo liat papan tulis agak burem. Dan bawa hand sanitizer juga lip balm. Tote bagnya ini lucu banget. Ada gambar koalanya. Di depan ada kantong kecilnya. Juga ada resetingnya, jadi gak usah khawatir sama barang-barang yang ada di dalam. Ini juga muat banyak. Kayaknya ini ada beberapa model lain. Nanti linknya aku taruh di description box. Selain tote bag, aku juga punya Coco bag kekinian ini. Ini tuh shoulder bag. Dan isinya lumayan muat banyak. Ada kantong kecilnya juga. Ada tali strap panjang dan tali strap pendek yang bisa kalian atur panjangnya. Aku juga punya Coco handbag. Warna merahnya cantik banget. Ini bisa kalian tenteng aja, atau bisa dikasih tali panjang juga. Ini tasnya semuanya harganya gak sampai 100 ribu. Belinya di jt.id. Linknya aku taruh di description box. Setelah siapin sepatu, aku mampir dulu ke Starbucks Grafena. Karena kebetulan deket sama tempat les aku. Aku mau nyatet-nyatet dulu bentar. Suasananya enak banget. Disini tuh gak terlalu panas, tapi anginnya tuh sejuk. Disini tuh tempat paling nyaman buat nugas, buat nyatet-nyatet, buat belajar. Atau kalau mau diskusi sama temen. Apalagi kalau ada promo. Hari ini aku pesen yang Royal Salted Caramel. Ini tuh enak banget. Ini yang minuman barista idols itu. Dan ini adalah minuman yang paling aku suka dari 3 menu barista idols yang lain. Meskipun nanti udah gak ada promo lagi buat barista idols, aku tetep pesen ini sih. Fix banget. Karena aku lesnya jam 4 sore, jadi sambil nunggu aku mau nyatet-nyatet dulu. Aku juga pesen butter croissant untuk nemenin aku nyatet. Lumayan lah ya buat ngeganjel perut. Disini suasananya enak banget. Selain gerainya gak terlalu rame, banyak pepohonan rindang jadinya makin sejuk. Aku tuh lumayan sering sih kesini. Sampai waktu aku pesen lagi, mas baristanya tuh inget sama nama aku. Oh iya, kalau kalian les, catetannya tuh di foto doang atau dicatet juga. Kalau aku sih tim dua-duanya di foto, tapi dicatet juga. Hai, aku udah sampe tempat les. Aku tadi datengnya lumayan telat, tapi ya gak telat-telat banget sih. Sekarang lagi pelajaran biologi, salah satu pelajaran yang aku sekarang lagi suka karena materinya seru gitu. Bye-bye, aku les dulu ya. Sekarang lagi pelajaran matematika. See you! Hai semua, aku lagi otw pulang. Ini aku lagi di lampu merah. Dan ini lampu merahnya lumayan lama, jadi aku sempetin buat ambil video disini. Aku udah sampe rumah, langsung nyalain lampu, cuci tangan pake sabun. Karena habis dari luar, kita harus bersihin tangan dulu. Habis cuci tangan, aku langsung mandi. Kalau mandi kayak orang biasanya lah ya. Mandi biasa, keramas, pake sabun, sikat gigi, cuci muka. Dan aku mandinya gak lama-lama kok. Iya, tapi ini kayak, ini tuh lebih kayak ini lagi ada masalah. Terus kayak happy. Setelah mandi, sekarang sekitar jam 8 malam. Aku lagi IG live bareng Kak Box seperti biasa. Dan tempanya hari ini kita ngegambar tas kita pake poska. Dan ini cantik banget hasilnya. Aku kayak, hah? Ternyata bisa sebagus ini kalau dihias. Oh iya, aku mau review sedikit tentang phone holder yang aku pake untuk IG live. Sekarang itu aku udah gak pake tripod lagi. Tapi aku pake phone holder kayak gini. Ini tuh enak banget. Kalian bisa taruh HP kalian berdiri. Bisa ditaruh tidur. Dan yang paling aku suka, ini tuh bisa diatur ketinggiannya. Cocok banget buat kalian yang mau filming. Gak cuman HP aja. Phone holder ini juga bisa kalian gunakan untuk iPad kalian. Belinya di jt.id. Linknya ada di description box. Udah hampir jam 10 malam, aku lapar banget. Jadi aku memutuskan untuk keluar untuk cari makan. Aku mampir ke Indomaret dulu untuk beli yogurt. Aku lagi suka cimori yang blueberry ini. Karena gak ada yang squeeze, jadinya aku beli yang botol biasa. Aku juga beli nasi goreng abang-abang. Akhirnya aku udah sampe rumah. Mau makan dulu ya. Ini enak banget sih. Telur dadar pake nasi goreng abang-abang. Ini aku tadi mintanya cabai satu doang. Karena aku gak begitu tahan sama pedas. Bye-bye. Aku makan dulu ya. Nanti ketemu lagi sama aku. Sekarang udah jam 11 malam. Tapi aku masih ada satu tugas lagi yang belum aku kerjain. Deadline-nya tuh jam 23.59. Jadinya aku buru-buru banget kerjainnya. Dan syukurlah ini tuh soalnya udah pernah dikasih. Maksudnya guru aku tuh udah pernah kasih tugas ini. Dan ini dikasih lagi tugasnya. Jadinya jawabannya aku udah punya di buku aku. Jadi aku tinggal salin deh. Untungnya sih gitu ya. Kalau misalnya gak bakal molor nih ngumpulinnya. Setelah beberapa menit akhirnya selesai juga. Aku kerjain tugasnya. Aku tutup buku aku. Aku shout down laptop aku. Dan siap-siap buat cuci muka dan sikat gigi. Habis cuci muka, sikat gigi, dan lain-lain. Aku maskera dulu pake body shop Himalayan Charcoal. Terus udah deh. Aku habis skincare-an langsung aku siap-siap buat tidur. Sekarang udah jam 1 malam. Aku tidur dulu ya. Hari ini lumayan capek banget. Bye-bye. See you on my next video. Makasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you guys on my next video. Bye-bye.